Halo Putra Indonesia, kembali lagi di channel Putra Indo Gaming dan oke ya Pada kesempatan ini kita akan membahas game lagi cuy Dimana kali ini kita akan membahas 7 game dengan penilaian atau rating bintang tertinggi yang ada di playstore Oke sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya dulu agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Putra Indo Gaming dan oke tanpa basa-basi lagi, kita langsung aja ke pembahasannya Ya, penilaian game a.k.a. Rating Game Yaitu sebuah nilai tingkat kepuasan yang diberikan dari player ataupun suatu media kepada game yang lagi dimainin Biasanya penilaian ini dibuat dalam bentuk bintang Entah itu bintang 1 dari 5, 1 dari 10, atau bisa juga dalam bentuk persentase gitu kan Ya, yang pastinya gak ada dalam bentuk pala kambing gitu kan Ngapain juga ya pake pala kambing? Mending dipake mobbang ya kan? Nah, kalau di playstore sendiri, kita udah tau lah ya Kalau penilaiannya tuh dari bintang 1 sampai 5 Aplikasi dengan bintang 1 udah pasti tuh aplikasi Sedangkan kalau aplikasi bintang 5 Mau udah pasti matching anti-nipu a.k.a. sinodrama ya kan? Ibaratnya tuh kayak abang-abang 2 jam gak ngapa-ngapain Iya, anti-drama ya kan? Tapi, meskipun begitu ya, jangan sampai tertipu juga Rating gede, rating gede Eh, ternyata cuma seipit yang nilai Kan sama aja kayak kambing ya kan? Nah, oleh karena itu Disini saya akan membuat 7 daftar game yang punya rating bintang tertinggi di playstore Supaya kita tau gitu ya kan? Gamenya itu kayak apa sih Dan juga barangkali mungkin nanti di dalam daftar ada game yang cocok sama kalian Kalian bisa langsung hajar gitu ya kan? Sebagai dasar Disini saya akan mengambil rating bintang 4,5 dan diatasnya Dengan jumlah ulasan 1 juta ke atas pak ye Biar asik gitu ya kan? Dan kalian juga harus ingat Bahwa rating bintang di playstore ini tuh bisa berubah-ubah Jadinya, kalau kalian lihat video ini di tahun 3069 gitu ya kan? Dan langsung komen Oh, videonya nipu Gak sesuai sama di playstore Aw, udah lah, males lah Eh, rating bisa berubah ya kambing Jadinya, ya saya buat video ini sesuai dengan apa yang saya lihat sekarang gitu ya kan? Oke lah, langsung aja Game yang pertama adalah PKXD Oke, yang pertama ini dari game yang lucuk-lucuk niche Dimana game ini memiliki rating bintang 4,5 dengan jumlah ulasan sebesar 4 juta Tentu angka yang cukup GGWP gitu ya kan? Game ini memiliki gameplay sejenis open world Yang mana kita bisa melakukan apa saja di dunia game tersebut Mau joget-joget, nyemplung kali, jungkir wali, terserah ya kan? Dan yang pasti tentunya game ini memiliki beberapa mini game yang punya misi seru Dan kita juga bisa pulang ke rumah kita dan mendekorasi rumah biar tambah unyuk gitu ya kan? Dan masih banyak lagi hal yang bisa kita lakukan Ya, kalau dipikir-pikir mirip-mirip GTA gitu lah ya Game ini menurutku emang seru sih Dan enak aja gitu mainnya Kayak gak ada beban harus menang Atau kalau kalah kena mental gitu ya kan? Ya, menurutku santai sih Dan emang pantas buat dikasih rating tinggi Oke, yang kedua adalah Township Oke, yang kedua ini dari game tani Dimana game ini memiliki rating bintang 4,5 dengan jumlah ulasan sebesar 9 juta Wow Ya, seperti game tani lainnya Disini kita disediakan lahan yang cukup luas Yang mana nantinya kita bisa membangun dan menanam banyak tanaman Tapi menurutku Emang dari tampilannya game ini lebih menarik aja gitu Di mata itu kerasa enak banget Dan ditambah lagi kota yang disajikan disini tuh kesannya hidup Kalian bisa melihat banyak orang yang sedang beraktifitas di kota ini Jadinya gak kayak kota mati gitu ya kan? Jadinya buat kalian yang lagi nyari game santai sambil bertanai Ini wajib buat kalian coba Oke, yang ketiga adalah Dragon City Oke, yang ketiga ini dari game naga-naga niche Dimana game ini memiliki rating bintang 4,5 dengan jumlah ulasan sebesar 9 juta cuy Ya, gak bisa dipungkiri lagi lah ya Game ini emang dari dulu tuh terkenal banget Dari jamannya warnet yang bilingnya masih gambar lumba-lumba terus yang ngejatnya bau daki kambing gitu ya kan? Nih game tuh udah mendunia banget gitu Karena emang gameplaynya tuh seru cuy Walau udah bertahun-tahun Nih game itu masih seru aja dimainin Ya, gamenya ini samalah kayak game Township tadi Tapi disini lebih ke kebun binatang lah ya Kita bisa beli habitat, melihara naga Sampai kita bisa battle dengan naga-naga yang kita miliki Jadinya, ya buat kalian yang belum pernah main atau yang kangen buat main ini game Langsung aja hajar cuy Oke, yang keempat adalah Minecraft Oke, yang keempat ini dari game kotak-kotak Dimana game ini memiliki rating bintang 4,6 dengan jumlah ulasan sebesar 4 juta Ya, udah pasti kenal lah ya sama game ini Siapa sih cuy yang gak tau game Minecraft Aka game kotak-kotak 8 bit Tapi kalau udah pake shader prefire auto ketar ketir Gak ada yang gak tau game ini gitu Ya, emang sih di playstore game ini tuh bayar Tapi, sebagai game yang gak gratis Game ini tuh sangat laris manis Dan untuk mengeluarkan duit sebesar 100 ribu untuk game ini Menurutku gak rugi sih Ya, meskipun bisa download di tempatnya Pak Tani A.K.I. Bajakan gitu ya kan Tapi, ya lebih baik beli lah ya Support lah bro, bikin game susah bro Oke, yang kelima adalah Candy Crush Saga Oke, yang kelima ini dari game Gulali Dimana game ini memiliki rating bintang 4,6 dengan jumlah ulasan sebesar 34 juta Wow, tentu angka yang sangat fantastis Jika kalian bilang game ini tuh game anak-anak A.K.I. Bajil Kalian salah besar cuy Justru game ini tuh game dewasa gitu Iya, maksudnya yang main ini tuh udah dewasa semua ya kan Coba deh, bapak-bapak atau ibu-ibuk mana yang gak main game ini Pasti semuanya main Kalau gak main, pasti minimal tau gitu ya kan Karena memang, kalau kalian coba Ini game itu seru cuy Meski sederhana gitu Tapi enak banget dimainin Makanya, para orang tua kita ini suka begitu ya kan Jadinya, buat kalian yang pengen coba merasakan sensasi Menggabungkan permain dan merasakan pecahnya game ini Kalian wajib coba Oke, yang kenama adalah Rise of Empires Oke, yang keenam ini dari game strategy Dimana game ini memiliki rating bintang 4,7 Dengan jumlah ulasan sebesar 1 juta Game ini memiliki gameplay yang mirip-mirip kayak COC lah ya Tapi disini, lebih ke perang kerajaan gitu Dan lebih realistis pastinya Ya, lebih ke game Ace of Empires lah ya Dan menurutku, ini game emang bagus sih Jadi, ya buat kalian yang pengen merasakan perang di jaman kerajaan Ya, ini jawabannya Oke, yang ketujuh adalah Top Eleven Oke, yang terakhir ini dari game sepak biji pak Eh, maksudnya sepak bola pak ye Dimana game ini memiliki rating bintang 4,7 Dengan jumlah ulasan sebesar 5 juta Wow Game ini memang game tentang sepak bola Tapi disini, kita gak main gitu Alias, kita disini jadi manager Beli pemain, atur sana, atur sini gitu kan Ya, buat kalian yang sukanya ngatur tapi gak mau diatur Ini game cocok banget Nah, itulah beberapa game yang memiliki rating bintang tertinggi yang ada di playstore Bagaimana menurutmu? Jika ada yang lain, jangan lupa untuk tulis di kolom komentar di bawah ya oke Dan oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Jangan lupa untuk like, subscribe, share seperti biasanya Dan oke, putra itu untuk diri Dan see you next time